Hai teman-teman, nama saya Amara. Saya perwakilan dari SDBP. Saya akan mereview buku yang bertuduh Suara Misterius. Pada suatu hari, ada seorang anak bernama gadis. Dia hidup di tengah-tengah berkaitan. Gadis anaknya, gadis anak yang manja. Setiap yang dia inginkan harus tidur. Pada suatu hari, ada restoran baru bernama warung ekspres. Tentanya gadis ingin sama. Gadis minta izin kepada bundanya. Tetapi tidak diizinkan. Pesokan harinya, gadis bersiap-siap untuk ke warung ekspres dengan diam-diam. Jadi, gadis tidak diketahui kalau gadis tidak keluar. Di tengah-tengah perjalanan, ada suara misterius. Gadis langsung berlalui cepat. Langsung berlalui secepat-cepatnya. Gadis terlihat pucat dan akhirnya gadis beristirahat di rumah temannya, Lala. Talak keluar rumah dan membeli minum dan makanan. Akhirnya menjelang sore. Akhirnya gadis pun keluar ke rumah temannya. Akhirnya gadis ke sekolah sampai di rumah. Gadis beristirahat di peras dan ditangguh bundanya. Gadis ditegur, gadis ditegur, bundanya sedikit. Sehabis itu, bunda menanya gadis mengapa kamu pucat. Akhirnya gadis berbicara tentang yang tadi terjadi. Ada suara misterius. Akhirnya, keesokan harinya, gadis dan ibunya pun ke tempat tujuan yang ada suara misteriusnya. Dengan berani, bunda melihat ke atas pohon jenata itu hanya uruan. Gadis menutup mata dan...